Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin lemon pound cake yang rasanya enak banget Kakenya empuk dan lembut, aroma lemonnya wangi dan seger Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Bismillah Pertama-tama kita siapkan 1 buah lemon Lalu kita parut ya, menggunakan parutan keju seperti ini kulitnya yang berwarna kuning itu Jangan sampai yang putihnya terbawa ya, nanti rasanya pahit Setelah selesai diparut, kita sisihkan Tahap berikutnya, kita siapkan wadah untuk adonan Lalu kita masukkan 150 gram unsalted butter atau mentega tawar ya Lalu kita mixer Untuk mentega tawarnya ini suhu ruang ya Kita mixer sampai lembut Lalu kita masukkan gula pasir atau icing sugar, boleh juga dengan gula halus ya Lalu masukkan vanili bubuk Kemudian kita mixer sampai tercampur rata ya, antara unsalted butter dan gula pasirnya Dan sampai teksturnya itu berwarna putih seperti ini ya Lalu kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan 1 butir telur Lalu kita mixer satu persatu ya Masukkan telurnya Untuk telurnya saya gunakan 3 butir telur dan 1 butir kuning telur Tadi baru satu Lalu kita masukkan telur yang kedua Lalu kita mixer Sampai tercampur dengan merata Kemudian kita masukkan telur yang ketiga dan 1 butir kuning telur Kemudian kita mixer lagi Sampai tercampur dengan merata Dan setelah sudah tercampur rata Kita matikan mixernya Selanjutnya kita masukkan 130 gram tepung terigu Lalu masukkan 1 sendok teh baking powder Masukkan 1 sendok teh kulit lemon tadi ya Yang sudah kita parut Lalu masukkan 20 ml air lemon Jadi air lemonnya tadi kita peras ya Kemudian kita mixer Sampai semua bahan-bahan ini tercampur dengan merata Dan setelah sudah tercampur dengan merata Kita matikan mixernya Kemudian menggunakan spatula kita aduk ya Nah seperti ini untuk meyakinkan semuanya sudah tercampur rata Setelah selesai selanjutnya kita siapkan loyang ya Ukuran 20 x 10 dan tingginya 7 cm Kemudian adonan cake-nya ini kita masukkan Nah untuk adonannya ini teksturnya itu kental seperti ini ya Kita masukkan adonannya Kemudian kita ratakan ya seperti ini Dan kita hentak-hentakan supaya mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya Selanjutnya ini akan kita open Siapkan open tank ring ya Panaskan terlebih dahulu Setelah panasnya sudah cukup lalu masukkan cake-nya Dan kita panggang selama 45 menit Dan setelah selesai matang dipanggang Teksturnya seperti ini pemirsa ya Tampilannya Kemudian kita keluarkan ya Cake-nya ini dari loyangnya Kita tarik aja dari kertas baking papernya Kemudian ini kita tunggu sampai agak dingin Sambil menunggu dingin kita siapkan 100 gram icing sugar Lalu masukkan 3 sendok makan air lemon Lalu kita aduk sampai tercampur rata Sampai menyatu ya Antara icing sugar dan lemonnya ini Hingga teksturnya itu kental Jika tidak ada icing sugar Mungkin bisa diganti dengan gula halus ya Kita aduk seperti ini Dan setelah sudah yakin sudah tercampur rata Dan teksturnya ini kental seperti ini Selanjutnya kita tuang ke atas cake-nya ini ya Nah seperti ini kita tuang Terlihat lumeran atau lelehan icing sugar-nya ini ya Pemirsa ya Cantik sekali ini Sampai rata ya disiramkannya Kemudian untuk mempercantik Saya gunakan irisan lemon Yang diiris atau dipotong tipis seperti ini Dan untuk tekstur bagian dalamnya kita lihat ya Kita potong cake-nya Dan terlihat teksturnya itu empuk dan lembut banget Pemirsa ya Dan untuk warnanya juga teksturnya itu Benar-benar enak dan cerah banget Pemirsa Dan teksturnya juga empuk dan lembut Terima kasih pemirsa atas perhatiannya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!